Oke guys, jadi kita kedatangan Toyota InnovaZenic ya InnovaZenic, ini yang tipe G Jadi kita mau upgrade bagian head unitnya Head unit nanti kita pakein yang Android Yang udah satu paket sama kamera 360 Jadi buat kamera 360nya, dia punya 4 lensa kamera Yang nanti kita taruh di bagian depan sini Ini nanti disini ya, kayak yang tipe paling tingginnya Yaitu tipe Q Kemudian di spion kanan kiri sama di bagian belakang Jadi 4 lensa kamera Yang nanti bisa ngeliat sekeliling mobil ini Ini lagi proses pengerjanya Spionnya udah mulai dilepasin ya Yang tipe hybridnya Hybrid tipe G Untuk kabel kamera yang di bagian spion Itu lagi dijalankan Oke ya Yang belakang ini lagi diacak-acak guys Tuh Belakang lagi diacak-acak Nah seperti ini ya Interiornya udah mulai dibongkar Jadi untuk spesifikasi head unit Dia punya RAMnya Karena Android ya Karena dia punya RAM 4GB dan buat penyimpanan memory internalnya Itu yang 64GB Nah tapi kalau temen-temen mau pakai RAM yang lebih gede Bisa kok Nanti tinggal request aja sama adminnya Di dalam sana ya Nah ini kayak gini nih Jadi untuk Innova Zenit Kira-kira apa aja sih yang bisa di upgrade Salah satunya kayak head unit Sama kamera Kemudian ada retract spion Karena kalau Zenit dia spionnya belum retract ya Kalau yang tipe G ya Makanya ini kemarin Sempat pasang retract spion Nah terus balik lagi Jadi omnya repeat order jatuhnya ya Upgrade bagian head unit sama kamera Nah buat temen-temen Yang penasaran hasil upgrade-nya seperti apa Boleh dipantengin di Instagram dari SuperMekanik ya Nanti kita lihat hasilnya Sub indo by broth3rmax Oke guys jadi buat pemasangan kamera 360 Kemudian head unit Ini udah beres di Innova Zenit ini Nah tanpa lama-lama Kita langsung intip ke bagian dalam Hasilnya seperti apa ya Jadi head unitnya diganti guys Penambahan 4 lensa kamera Yang ditaruh di bagian depan Tadi ya di grill Kemudian spion Kanan-kiri Oke Sama di bagian belakang untuk kameranya Lensa kamera seperti ini Kurang lebih tampilan head unit seperti ini Nah keren banget ini ya Dibanding head unit yang aslinya Ini juga Karena ini Android ya Jadi buat multimedia ini Jauh lebih komplit guys Pertanyaan gak? Nih coba kita masuk ke bagian aplikasinya disini Nah disini banyak banget aplikasi Ada aplikasi buat Google Kemudian musik Netflix juga ada Nah disini ada Youtube Nah teman-teman nanti tinggal Mau pakai aplikasi apa Mau tambah aplikasi juga bisa Tinggal download di Play Store Disini ya Dan ini untuk head unitnya juga udah support First comment First commentnya support bahasa Indonesia gak? Bisa banget guys Jadi untuk bahasa Indonesia Bagian first comment Bisa nih Buka musik Tuh keren banget guys Jadi buat kualitas suara Ini jauh lebih ciamik Jauh lebih enak Karena Udah dilengkapi Sensor DSP ya Jadi buat kualitas suara Jauh lebih bagus nih Dan ini layarnya QLED Jadi anti lemot guys Kurang lebih kayak gini Coba kita dengerin suaranya ya Disini dapet beberapa Lagu aja Bawaan dari head unitnya Ini sih enak banget suaranya guys Bening banget Bening banget suaranya guys Dan untuk bagian switch yang di bagian stir ini Ini juga udah otomatis terhubung sama head unit ini ya Kita coba turunin volumenya Nah ini kita turunin Dia main ya Nah seperti ini Kita turunin lagi volumenya Dia otomatis Tuh Kayak gini ya guys ya Tuh Mantep Buat ganti lagu bisa disini Klik aja Oh bukan yang ini Pakainya yang Ini ya guys ya Eh bukan sorry Sebenernya Yang ini Nah pakainya yang ini guys Kanan kiri ya Pindah mode bisa Seperti ini Matikan video Matikan video Oke Matikan layar Buka layar Keren banget guys Ini Buat head unitnya Kemudian untuk Kamera 360 Ini udah tersedia disini Ini bisa floating kayak gini Diklik aja Ini buat tampilan kanan kirinya guys Kayak gini Ini tampilan kamera 360 Kita puter stirnya kayak gini ya Tuh Disitu kan ada garis tuh guys Tuh Nah ini keliatan tuh Rodanya nongol kecil banget ya Karena Untuk Zenik dia kan Gak keluar rodanya tuh Gak terlalu keluar Seperti ini tuh Oke Dan dia otomatis connect Kalau misalnya Ini home dulu Kita geser ke Zen kanan Zen kanan kayak gini Dia muncul view sebelah kanan Ini tampilan sebelah kanan Ini tampilan dari Top view nya Dari atas Kiri juga sama kayak gitu Dan kalau kita dorong ke Transmisi air Dia akan Munculin kamera belakang Seperti ini Ini kamera belakangnya Oke Ya Balikin Dia otomatis Mati ya Dia balik ke tampilan Head unit kayak gini Kalau misalnya lagi Di tempat sempit Teman teman bisa pakai yang gini Ini tampilan kanan kiri Disini bisa tampilan Dua dimensi Bisa tampilan Tiga dimensi Enaknya ini Toss screen ya guys ya Tampilan tiga dimensinya Kayak gini Oke keren banget Seperti ini ya guys ya Tuh Kemudian geser Kayak gini Dan ini tampilan Dua dimensinya Ini buat front Ada ketelannya front Rear Left Right Dan ini tampilan kanan Di kirinya Ini belakang Karena dia Kebuka Tossil Oh banget tuh Tapi masih kelihatan Di bagian sini ya Ini bagian bumper Ujung bumper Depan juga Masih kelihatan Di sini Oke Dan kamera ini Bisa merekam Nanti teman teman tinggal Pakain flash disk Bisa aja Di sini kan Di bagian balik Laci Penumpang sini Dia ada Kayak USB Nanti tinggal Masukin flash disk Dia otomatis merekam Ada bacaan rekam Di sini Dan nanti teman teman Bisa apply di sini Nah di sini kan Ada keterangannya nih Play Nanti saya rekamnya Semua di sini Ini karena belum ada ya Setting semua di sini Oke Untuk warna mobil Nanti bisa diganti Warnanya Pengaturan Udah sesuai Semua Tanggal jam Udah sesuai Nah teman teman Kalau mau upgrade Head unit Yang udah satu paket Sama kamera 360 nya Baik di Nova Zenik Atau mobil lainnya Teman teman bisa hubungi Admin super mekanik aja ya Terima kasih banyak guys